Hai 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 siap Pak hai 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 bangun-bangun udah terbakar kamar sebelah itu itu kamu udah sebelah kamar itu ya yang terbakar itu baunya gimana sangit gitu atau gimana enggak tahu ya Pak enggak pas tahu ada kebakaran gimana langsung keluar panik keluar jam berapa Mas jam 3 ya itu yang di kamar itu ada berapa orang kamarnya dua orang yang terbakar yang terbakar dua orang tapi baru sahur oh baru sahur di 3 sahur gitu ya di kamar waktu itu kejadian itu terus bangun tidur itu waktu keluar tuh lampu udah keadaan mati pas saya keluar ada yang teriak kebakaran terus saya langsung segera ke tempat kejadian api udah mulai gede Pak udah di kamar itu udah isinya abis semua terus akhirnya saya misalkan ambil air sama yang lain itu sama nelfon yang lain untuk segera kembali ke mes sempat ada barang-barang yang penting untuk di evakuasi terus saya tadi sempat ada nyiram-nyiram sebentar pertolongan pertama abis itu setelah ada nelfon dan kar dan muka dateng langsung pada evakuasi keluar semua waktu itu di situ atau gimana mas iya di situ pak di lantai berapa itu di lantai terakhir lantai 4 lantai 4 itu kejadiannya ya iya kalau nyilingan pas di kabar pas tahu itu tidur di lantai berapa saya di lantai 3 di lantai 3 jadi nyilingan sempat naik itu ya mas iya saya sempat naik itu kepala kenapa mas ini tadi agak baris sedikit pak kalau yang sini gak apa kena apa kena apa tadi tadi gak tahu ada kena percikan atau apa agak peris di sebelahnya hmm mas gak tahu apa penyebabnya katanya gak tahu pak belum ada yang tahu penyebabnya itu di internet ya gimana di internet kejadian di atap atau gimana gak tahu pak titik apinya pas masuk itu beberapa satu kamar baru kebakaran itu di Wisma ya iya di Wisma itu dalamnya Wisma itu gedung lapangan tembak itu di sebelah sini kanan ya tapi di 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 belakangan tembak itu itu juga ada juga yang itu ada yang penyebabnya ada yang di bawah penyebab apa ya pak belum diketahui atau sudah memotivasi yang tadi tidak-tidak tanya pada saat dia tidur katanya dia bangun tiba-tiba ada percikan api dari triflek nah triflek terus dia lihat ada percikan api dia membangunkan rekannya langsung lapor ke faktor nah percikan percikan api yang dekat triflek itu yang nanti kita ini kami sudah terepot inapis untuk mengecekan jadi di sini waktu kita belum bisa memasukkan belum bisa memasukkan iya nanti kita cekin sama inapis bu itu di lantai atas ya bu atau gimana lantai atas lantai berapa ya tepatnya itu tadi waktu saya naik itu lantai tiga lantai tiga iya itu tempatnya di tengah-tengah itu atau yang terbakar kan atapnya atasnya jadi lapangan tembak atasnya lapangan tembak gedung lapangan tembak jadi atapnya gedung lapangan iya atapnya jaya jadi tidak semua kena ada berapa pengguni bu di situ bu iya tadi kalau kita tanya itu ada empat orang ada empat orang di situ iya ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih